Intro Halo teman-teman apa kabar? Aku udah lama ya teman-teman Nggak ketemu lagi Nah saat ini kan Bulan Ramadan ya teman-teman Aku harap teman-teman Menjalankan puasa ini dengan lancar Dan nggak ada Gibahan-gibahan Atau bocor-bocor yang Tidak berfaedah itu ya teman-teman Nah disini aku kali ini Mau nge-review lagi Ini request khusus dari teman aku Ini nih ya Jadi salah satu Dari yang suka komen di aku Aku bacain kok teman-teman satu-satu Nah aku sekarang mau nge-review Sabina Aku juga baru denger ini ada merek ini Nah katanya sih ini merek dari Australia gitu Tapi aku udah baca-baca-baca Ternyata ini memang satu produksi sama Maxi teman-teman Nanti aku review ya teman-teman Nah teman-teman yang belum bergabung di video kali ini Jangan lupa untuk di subscribe Like dan komen ya teman-teman Bantu aku gitu Nah dan disini pun teman-teman yang udah sering komen Aku makasih banget ya Dan disitu pun aku Gimana ya Suatu kebahagiaan aku lah gitu teman-teman Makasih ya Nah disitu Ntar kita tonton ya untuk review Sabina kayak gimana Makasih Oke ini udah dateng Mbareknya Maxi ya Eh Maxi Sabina Ini aku baru Soalnya aku baru pertama kali sih Maka ini aku deg-degan nih Bentuknya kayak gimana aku gak tau Dan aku nyari di Google Informasinya masih dikit banget Makanya aku mau nyoba nih Katanya sih ini bagus Buat kucing kita Oke kita buka ya Ini pake idnya Popokkan Nah ini bentuknya teman-teman Aduh Aku kayak inget Apa coba bentuknya ini Ayo ditutupkan teman-teman Yap Sebetul Ini kayak mirip kali di gak sih Oke Aku penasaran Kita buka ya teman-teman Bisa dilihat teman-teman Ini aku Katanya untuk Sabina ini Cuman ada Satu jenis itu Cuman ada satu rasa Namanya Ocean Face Nah bentuknya kayak gini teman-teman Itu bisa dilihat Kalo aku ngeliat sih Kayak Valleybeet ya Cuman lebih terang warnanya Dibanding Valleybeet Dan ukurannya agak lebih besar Bentuk ikannya ya Nah ini kalo pas aku pegang Rasanya tuh dia Banyaknya tuh Seperti kayak Butiran-butiran gitu sih Kayak Apa ya Kasar-kasar gitu Gak terlalu halus juga Gak yang kayak Dan aku pas Ngerasain baunya itu Wangi Wangi teman-teman Wangi ikan Oke Enak Ini Mudah-mudahan Kucing aku suka sih Kayak gitu Nanti kita bacain ya Untuk kandungannya apa aja Kebetulan aku nyarinya Di google ya teman-teman Aku gak beli yang Langsung gede Karena kenapa Ya seperti aku bilang Aku gak suka beli yang Banyak-banyak Karena kan memang ini Cuman buat review aja ya Dan belum tentu Kucing aku suka Aku gak suka yang namanya Nyoba-nyoba Ke kucing gitu Ke kucing Aku biasanya Nyoba 3 hari Kalau sampai 3 hari Kucing aku Gak suka Atau dia Kendala di pubnya Atau seperti apa Aku gak bakal lanjutin Biasanya aku kasih ke kucing-kucing Yang di jalanan aja sih gitu Nah ini Aku Aku berdoa sih Aku berharap banget Ini kucing aku suka Teman-teman aku nyari Di google dulu ya tadi Nah jadi Ini mereknya itu Sabina Kayak nama manusia Sabina Tapi aku Ini katanya Dari Australia Pembuatannya Nah tapi Diproduksi lagi Diproduksi ulang Di Indonesia Ini satu produk Sama Maxi Teman-teman Ini aku beli harganya 25.000 Per kilo Tapi Kalau ini kisaran ya teman-teman Aku beli online Kalau misalnya kalian beli langsung Ini harganya 25.000 Sampai 35.000 Per kilo Itu tergantung daerah kalian juga Soalnya kemarin ada yang komplain nih Di komentar aku katanya Apaan nih harganya Gak segini Iya aku kasih tau Ini aku belinya di online Teman-teman Bukan di pecapnya langsung Gitu Jadi kalau misalnya Teman-teman mau beli Kalau beli online Nanti mungkin aku Mulai sekarang Aku bakal cantumin Untuk link Lapaknya ya Atau penjualan Dimana gitu Jadi teman-teman bisa lihat Dan disitu pun Kalau memang Teman-teman pakai promo Ongkir bisa Di Bukalapak itu Biasanya suka ada promo Promo Ongkir Atau di Shopee Teman-teman biasa beli di Shopee Di Tokopedia Bisa Itu ada Biasanya suka ada promo Ongkir sih gitu Nah disini Untuk penampakan Kemasannya Kebetulan aku beli yang Re-pack Nanti aku tunjukin disini ya Bentuk penampakan Sabina itu Kayak gimana Nah untuk Rasanya Ini yang tersedia Cuman ada satu Ternyata Cuman Ocean Fish Nah bentuknya itu Seperti kibel Gini ya teman-teman Kibel Kibel yang kayak Bentuknya ikan gitu sih Biskut-biskut ikan Nah ini bentuknya Menurut aku Pas tadi aku buka ya Teman-teman Gimana ya Pas aku buka Kayak ada butir-butiran gitu Kayak gak Kayak gak Bener-bener kayak Kayak profan Langsung blek gitu Nah ini Disini infonya itu Kandungan proteinnya tinggi Tapi aku gak ngerasa Kayak minyak-minyak gitu Ini malah lebih Kering Gitu teman-teman tuh Pas aku buka ya Aku kalau ingat ini Ingat velibet Bener aku bener-bener ingat velibet Tapi ini Mungkin lebih bagus ya Dibanding velibet ya Terus Untuk Harganya itu Relatif murah Teman-teman Dan Teksturnya itu Memang Sebentar ya Kita Kita Coba Oke Ini Mudah dipatahin Jadi bisa sih Untuk Kitan-kitan Kitan-kitan Kayaknya sih Tuh Sebentar ya Tuh Oke ini bentuknya Ikan ya Hucu Ikan-Ikan-Ikan Nah ini Nah ini Bisa dilihat ya Mudah untuk dipatahin Tuh Jadi kalau untuk dikasih kekitan Mungkin bisa ya Teman-teman gitu Dan informasinya Ini kandungannya Terus Tari Aku bacain ya Untuk kandungan dan nutrisinya Pertama Proteinnya 33% Gila gak sih 33% Hampir setara dengan Proflen Teman-teman Untuk ukuran Di atas satu tahun Ini kayaknya Untuk digunain ya Tapi Aku yang bikin aku ragu 33% Ini Pas aku pegang Biasanya Kalau misalnya Untuk kandungan-kandungan Makanan yang Makanan kucing ya 33% 34% Dia pada saat dipegang Itu kayak ada rasa Minyak-minyaknya Teman-teman Tapi ini gak ada Ini bener-bener kering Kering aja sih itu Tuh Malah Ya kering lah Itu ininya Gitu Terus Sebentar ya Untuk Vitaminnya Ini lumayan Gede juga Vitamin Oh ini dia mengandung Vitamin E Teman-teman Dia 250 Iu Per gram ya Teman-teman Terus Lemaknya 16% Grote fibernya 4% Kalau untuk lemak Wajar ya Teman-teman Tapi kalau untuk protein Aku Agak meragukannya Gitu Tapi oke lah Kita coba dulu ya Ke si Pono Nanti kayak gimana Dia suka atau enggak Kita Oke kita coba ya Teman-teman Nah sekarang ini Pono ya Yang bakalan Apa Nyabainya Ini dia belum Digrooming Apa Belum digrooming ya Teman-teman Soalnya kan aku lagi Corona ya Takut buat keluar gitu sih Nanti aja ya Tuh ini kotor banget Gak apa deh Gemes ya kok Mana Mau di bawah Apa disini Coba kita taruh disini dulu aja ya Teman-teman Oke Dia langsung suka Teman-teman Tapi gak seantusias Kayak makanan-makanan mahal ya Jadi dia kayak Nyum-nyum dulu Terus Kayak ngendus-ngendus Enak gak ya Nah ini yang aku jadi Sukanya Ini Biasanya Dia tuh gak mau Dikasih makanan Di meja ini Eh apa Di kondisi kayak gini Biasanya dia maunya di lantai Teman-teman Kalau misalnya Lihat video-video aku sebelumnya Mungkin bisa ngeliat Selalu aku Ditaruh di lantai Nah ini dia Mau loh Ditaruh disini Dan makan Gitu Corona suka gak Oke Kesimpulannya suka sih Itu langsung habis Teman-teman Oke Makasih ya Yang udah Nyeformasiin Untuk Sabrina ini Nanti aku Nanti aku Apa namanya Mau nyoba dulu Untuk kucing aku Tiga hari ke depan Kayak gimana Nanti kalau misalnya Kalau kucing aku rontok Atau gimana Aku Mungkin Informasiinnya di kolom komentar Ya teman-teman Atau nanti mungkin Kalau misalnya teman-teman Mau Bikin part 2-nya dong Atau gimana Nanti aku Bikin deh Khusus buat kalian Gitu Abis teman-teman Abis teman-teman Dia lagi Rontok nih teman-teman Karena belum di groomer Yaudah Untuk review dari Sabrina sih Sebenernya Kalau untuk Dari keterangan Aku bener-bener Susah cari informasi Di google ya Untuk Sabrina ini Nanti kalau teman-teman Ada tambahan Kak Kelebihan dari Sabrina Untuk ini Kelebihan dari ini Gitu Bantu aku ya Soalnya aku bener-bener Gak ada informasi Lebih dari untuk Sabrina ini Kayak gimana gitu Kalau teman-teman Yang udah pernah pakai Sabrina Cocok banget Gitu Di kucing kalian Boleh bantu aku Jika nanti Mungkin aku bisa Dipinin Komentar dari kalian Gitu Nah teman-teman Abis Oke Seperti biasa dia Kalau udah abis Langsung Cus Pergi Gitu ya Cukup sekian Untuk review Dari aku Nanti kalau Misalnya teman-teman Ada yang mau ditanyain Tanyain aja Nanti aku Sebisa mungkin Aku akan menjawab Untuk pertanyaan Atau pertanyaan Dari teman-teman Ya teman-teman Disini mungkin aku Sekedar Saling Saling belajar aja Ya teman-teman Aku bukan Dokter hewan Aku bukan Ahli yang Bener-bener tentang kucing Tapi kita disini Untuk belajar Kita belajar Untuk mengetahui Apa Membesarkan kucing Itu yang baik Seperti apa Merawat kucing Seperti apa Gitu Teman-teman Makasih ya Teman-teman Untuk semuanya Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen Ya teman-teman Makasih Oke semuanya Makasih ya Yang udah nonton Jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen Ya teman-teman Makasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.